Ketua Umum Partai Nasdem turut mengantar pasangan Anies Baswedan Muhammad Iskandar mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di kantor Komisi Pemilihan Umum KPURI. Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan tidak hanya sekedar bertekad memenangkan pemilihan presiden 2024, tetapi juga memastikan pemilu berlangsung dengan damai dan tertib. Surya Paloh turut serta dalam kendaraan pawai pasangan Anies Gus Ibin dari kantor DPP Nasdem di kawasan gondang dia menuju gedung KPU. Surya Paloh berada pada kendaraan kedua bersama dengan pimpinan partai politik pengusung lainnya di belakang kendaraan yang membawa Anies dan Gus Ibin. Di hadapan Komisioner KPU, Surya Paloh menegaskan koalisi perubahan untuk persatuan tidak saja bertekad memenangi Pilpres 2024, tetapi juga bertekad menjaga pelaksanaan Pilpres 2024 tetap damai. Tidak ada permusuhan dan perpecahan di antara komponen masyarakat. Kami mempunyai keyakinan dan harapan sepenuhnya, serta doa kita bersama bahwasannya pemilu yang akan berlangsung insya Allah pada 14 Februari tahun 2024 yang akan datang, ukurannya hanya 100 hari lebih saja, tentu harapan kita pemilu yang akan berlangsung secara tertib, tenang, diikuti oleh partisipasi pabrik yang lebih hebat, karena mempunyai keyakinan dan harapan bahwasannya pemilu yang akan kita jalankan nanti, insya Allah akan berjalan benar-benar sesuai dengan harapan kita semuanya, termasuk harapan dari KPU yang kami yakin berjalan baik, tertib, menempatkan nilai profesionalisme, kejujuran, berkeadilan bagi seluruh peserta pemilu, tidak hanya koalisi perubahan. Karena di atas semuanya yang kami perlu tekankan, koalisi perubahan tidak hanya bertekan untuk memenangkan kompetisi pada pemilu 2024 yang akan datang, bukan hanya itu semata-mata, tetapi jauh daripada itu, kemenangan dapat dicapai dengan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dengan tetap memiliki bagaimana antusiasme kita, keyakinan kita, agar solidariti kita sesama anak bangsa tidak harus terpecahkan, tidak harus terusakkan oleh pemilu yang kita jalankan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang